cukup dengan menggunakan bekas minuman gelas resleting doll akan aman selamanya guys nah jadi buat kalian yang mempunyai resleting doll atau tidak mempunyai resletingnya itu tidak ada gagangnya seperti ini kalian bisa gunakan cara ini guys nah jadi dengan cara ini resleting doll akan aman selamanya guys tak perlu kita ganti untuk resletingnya ya nah jadi untuk bekas minuman gelasnya kita potong dan kita ambil guys ya untuk yang bagian ratanya ya nah jadi disini kita potong dulu ini untuk guntingnya sudah tumpul guys kita ganti dengan yang baru ya atau yang lebih tajam nah jadi disini kita tinggal ambil saja untuk plastiknya di bagian bawahnya guys nah jadi kita ambil untuk bagian bawahnya guys seperti ini ya kemudian disini kita tinggal gunting saja seperti ini guys nah seperti ini kita ambil bagian tengahnya ya untuk yang bagian ratanya ya nah jadi seperti ini kita potong oke jika sudah seperti ini kita potong disini guys nah seperti ini kita potong bagian pinggirnya seperti ini guys oke selanjutnya disini kita tinggal rapihkan ya seperti ini nah jika sudah seperti ini kita potong di bagian tengahnya ya nah jadi disini kita potong dulu ini kepanjangan ya guys ya nah kita potong seperti ini dan kita ambil atau kita potong di bagian tengahnya guys nah kita bentuk dulu ya untuk alatnya seperti ini nah kita potong bagian tengahnya seperti ini oke ini seperti ini guys kemudian disini kita gunting ya bagian tengahnya seperti ini guys nah seperti ini nah jadi seperti ini untuk cara pembuatan alatnya guys ya seperti ini doang ini sangat mudah sekali ya dibuatnya nah tinggal kita rapihkan saja seperti ini kemudian bagian pinggirnya kita ratakan atau kita haluskan seperti ini kita potong bagian atasnya ya ujungnya seperti ini guys dan hasilnya seperti ini nah untuk caranya bisa kalian pasangkan di bawah ataupun di atas guys nah jadi cukup kalian pasangkan saja seperti ini guys ya ini bisa kalian pasangkan di bawah seletingnya ataupun di atas seletingnya guys nah jadi disini saya akan pasangkan di atas saja seperti ini tinggal kita masukkan saja untuk alatnya ya nah seperti ini ini sudah jadi dan bisa kita gunakan guys ya nah ini mantap sekali guys ini kependekan guys ya kita akan coba panjangkan sedikit ya nah ini ini kependekan guys tidak bisa memegangnya ya oke disini saya akan coba merapikan terlebih dahulu untuk seletingnya ya kita luruskan kemudian untuk alatnya disini saya akan gunting dulu atau saya akan panjangkan ya ini karena kependekan untuk alatnya guys nah jadi disini kita rapikan dulu seperti ini dan tinggal kita potong saja seperti ini guys nah seperti ini agar bisa memegang ya untuk alatnya dengan tangan guys nah jadi disini kita tinggal potong saja seperti ini guys ya nah jadi ini kita tinggal potong sedikit untuk alatnya ya nah jadi ini sudah kita potong dan sudah kita kecilkan ya nah jadi seperti ini hasilnya kemudian disini tinggal kita pasangkan kembali ke resulting dollnya guys nah jadi disini kita tinggal rapikan saja seperti ini dan jika sudah rapi disini tinggal kita pasangkan alatnya ya nah jadi disini tinggal kita pasangkan seperti ini guys nah seperti ini tinggal kita masukkan saja ke celahnya ya tuh ke celahnya ya oke mantap ya dia sudah seperti ini tinggal kita tarik saja guys nah seperti ini tuh tinggal kita tarik ke depan untuk resultingnya guys tuh seperti ini hasilnya ya ini sudah rapat kembali guys mantap sekali ya nah agar tidak lepas untuk plastiknya ataupun hilang kalian bisa gunakan cara ini guys nah kita akan lem ya untuk cara menglemnya disini kalian bisa gunakan penitik ya seperti ini kemudian disini untuk ujung penitiknya kita bakar seperti ini guys kemudian jika sudah panas tinggal kita lubangin saja seperti ini nah seperti ini guys ya ini dijamin tidak akan lepas guys tuh seperti ini ya mantap sekali tinggal kita bakar saja untuk penitiknya dan kita tinggal tusukkan saja ke jarum seperti ini ya dengan jarum penitik untuk ujungnya ya guys ini dijamin akan rapat dan akan kuat guys nah jadi seperti ini untuk cara merapatnya guys ya nah seperti ini jadi lebih mudah untuk cara menariknya guys tuh mantap sekali ya tinggal kita tarik saja untuk resultingnya ya nah mantap sekali kemudian tinggal kita tarik lagi seperti ini tuh mantap guys jadi ini tidak akan do lagi dan tidak akan hilang untuk plastiknya guys itu mantap sekali ya dijamin ampuh guys ya oke guys semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya guys ini mantap sekali kalian bisa coba cara ini di